Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Vans TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana pada episode malam ini kita bakalan menyaksikan adegan yang bikin deg-degan ya guys ketika melihat momen bahagia antara Jeffrey dengan Rupiah Dan ini untuk yang pertama kalinya ya guys Kita juga bakalan menyaksikan adegan yang menegangkan dimana Joe dan Naima sedang berada dalam sekapan beberapa orang yang sengaja menyekap mereka Apa yang akan Joe dan Naima alami dan apakah Joe dan Naima akan segera mengetahui siapa dalang dibalik penyekapan tersebut Yang pasti episode malam ini akan sangat seru ya guys bahkan akan lebih seru dari episode-episode sebelumnya Seperti apa kisahnya tonton video ini sampai dengan selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimpin berikutnya Terima kasih Nopia dan Bu Esti akhirnya menginap di bilannya Jepri karena permintaan Jepri Yang khawatir jika Pak Arjuna akan datang lagi menemui Nopia dan Bu Esti Namun Nopia dan Jepri sebelumnya tidak tidur dalam satu kamar Tapi Nopia sepertinya merasa khawatir dengan kondisi Jepri Dan pada saat Jepri sedang tertidur Nopia masuk ke kamar Jepri untuk melihat Jepri Nopia terdiam saat melihat Jepri yang ternyata sudah tidur pulas Melihat posisi tangan Jepri, Nopia pun yakin Jika Jepri bangun, pasti tangannya sakit Kemudian Nopia mencoba untuk merubah posisi tangan Jepri Agar saat Jepri bangun, Jepri tidak akan merasakan kesakitan Namun pada saat itu Jepri tiba-tiba bangun Nopia pun pastinya kaget dan malu-malu ya guys Dan besar kemungkinan Jepri akan meminta kepada Nopia Agar Nopia mau menemani dia tidur bareng Karena memang Nopia dan Jepri masih suami istri yang sah Sementara Tami kali ini menyampaikan kabar gembira buat Hakim Karena Bu Ipanka dan dokternya Hakim ternyata berteman dan dokter yang merawat Hakim pun Sudah sengaja mengatur jadwal khusus buat Hakim Hakim saat itu terlihat sangat senang Tentunya karena Bu Ipanka dirinya bisa segera mendapatkan perawatan Dan tidak perlu ngantri lama lagi di rumah sakit Jepri kali ini menelpon Ben dan mengajaknya ketemuan di PSTP Tentunya untuk membahas soal pemberhentian kerja Ben di PSTP Namun saat itu Ben sepertinya takut Pak Arjuna nanti akan marah Tapi Jepri katakan kepada Ben kalau masalah Pak Arjuna biar Jepri yang urus Akhirnya Ben pun bersedia untuk ketemuan dengan Jepri di PSTP Di adegan selanjutnya Joe dan Naima terlihat sedang disekap oleh beberapa orang Naima saat itu benar-benar tidak tega melihat Joe yang sedang dihajar habis-habisan Namun Joe tidak bisa melawan Karena Joe saat itu diancam Naima juga hanya bisa nangis dan tak bisa berbuat apa-apa lagi Apakah Joe dan Naima akan bisa segera bebas Dan bagaimana dengan Jepri dengan Novia ya guys Apakah Novia akan benar-benar mau menemani suaminya tidur Dan apakah malam itu akan menjadi malam pertamanya Jepri dengan Novia Tentunya sobat semua sudah tidak sebar lagi ingin segera menyaksikannya Bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat sobat semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SJTP Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video bimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!